Hai semuanya, ketemu lagi dengan Miss Margaretha Hari ini Miss akan ajarin kamu cara membuat kotak pensil seperti ini Kita bisa taruh pensil atau lem di atas meja belajar kamu Tapi sebelumnya kamu akan perlukan 5 kertas origami dengan warna berbeda ya Kamu boleh pilih warnanya Kemudian satu lembar yang warna coklat atau hitam Selamat mencoba Pertama-tama kamu lipat seperti ini menjadi dua bagian Seperti ini, kemudian kita akan bentuk segitiga bagian atas Nah seperti ini, kemudian sebelahnya lagi Setelah itu di bagian bawahnya kita akan lipat ke atas Nah seperti ini kita akan lipat Harus rapi ya Setelah itu di bagian sampingnya kita akan lipat ke dalam Seperti video yang kamu lihat disini Misalkan lipat kanan sebelah kanan dan sebelah kirinya seperti ini Kemudian kita bisa ambil lem Kemudian kita bisa ambil lem Setelah kamu mau susun sesuai warna apa aja Kalau mis sudah sediakan 6 Jadi akan mis pilih 5 Sesuai warna Lemnya jangan terlalu sedikit Jangan terlalu banyak juga Seperti ini Oke Terakhir mis pilih warna kuning Yang biru tua mis akan tinggalkan Nah jadinya seperti ini Kemudian kita akan ambil kertas yang coklat Kita akan beri lem di bagian ujungnya Seperti ini Kita jangan terlalu banyak Dan jangan terlalu sedikit ya Lemnya ya Kita tempelkan di kertas warna coklat Lalu kita gunting dengan rapi sesuai bawahnya Nah seperti ini Kamu bisa lihat Oke Mie sudah selesai Foil lah Nah ini semuanya sudah jadi Ini Nanti kita bisa taruh pulpen disini Kamu bisa taruh di tempat Di meja belajar kamu Atau bisa dimana aja Bye bye